kemudian cara pelaksanaannya bisa solat biasa seperti biasa ya seperti biasa kita solat solat sunnah biasa dua rakaat atau kita mengikuti sunnah dimana satu rakaat dua kali ruku dan dua kali berdiri dua kali ruka dua berdiri jadi bagaimana cara solatnya selalu selalu biasa Allahu Akbar setelah itu kita baca Al-Fatihah kemudian kita baca surat yang panjang ya surat yang panjang setelah selesai kita ruku Allahu Akbar kita ruku setelah kita ruku ruku yang panjang kita bangkit sami Allahu liman hamidah jangan sujud kita baca Rabbana walakal hamdu atau kemudian setelah itu kita baca lagi Al-Fatihah lagi Al-Fatihah lagi Al-Fatihah kemudian kita baca lagi surat baca lagi surat panjang juga tapi lebih pendek daripada sebelumnya kalau sudah selesai kita ruku lagi Allahu Akbar setelah ruku kita iktidah sami Allahu liman hamidah baru kemudian kita takbir untuk sujud jadi satu rakaat dua kali Al-Fatihah dua kali baca surat dua kali ruku kemudian kita sujud dua kali biasa sujud dua kali kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua rakaat kedua sama saja yaitu sama seperti rakaat pertama baca Al-Fatihah kemudian surat yang panjang kemudian ruku setelah ruku bangkit sami Allahu liman hamidah baca Al-Fatihah lagi kemudian surat lagi baru kemudian ruku kemudian sami Allahu liman hamidah baru kemudian sujud jadi satu rakaat dua kali ruku ya jadi dua rakaat empat kali ruku empat kali Al-Fatihah dua dua rakaat itu cara melaksanakan solat gerhana ya selamat menikmati